Intro Halo Zee Friends, ketemu lagi dengan saya tentunya Zoya Amirin di Zee Tips Nah, udah lama ya gak bacain pertanyaan-pertanyaannya dari Zee Friends Oh iya, mumpung saya ada di alam terbuka, saya buka masker dulu ya Hai Zee Friends, wah udah senang sekali, luar biasa, saya bersyukur bisa ada di alam terbuka seperti ini Saya saat ini sedang berada di Bukit Doa Bukit Doa ini ada di kaki gunung Mahawu, Tomohon, Sulawesi Utara Jadi, aning sekali, jadi oke nih kalau misalnya mau bikin beberapa video-video tips tentunya Zee Friends So, saya akan bacain pertanyaan yang pertama yang saya pilih untuk saya jawab Mbak Zoya mau tanya nih, ketika istri diajak gituan, maksudnya berhubungan seks Ya, tapi selalu nolak dengan alasan kecapean dan lain-lain Tetapi, aktivitas kerjanya dia sih normal-normal aja Namun, ketika sedang berdua dengan istri di kamar, istri lebih milih tidur daripada luangkan waktu Atau bahkan mungkin untuk ngobrol-ngobrol sebentar Terima kasih Oke, jadi jawabannya begini ya Ini banyak juga yang mengirimkan seperti ini ya Waktu itu juga ada yang perempuan mengirim, sekarang yang laki-laki gitu ya Saya yakin ini adalah masalah yang banyak sekali dihadapi oleh laki-laki maupun perempuan di dalam hubungan rumah tangga Nah, kalau misalnya menurut Anda, ya kan Anda melihat pasangan kok kayaknya nggak capek-capek banget, mbak Tapi kok nggak mau atau enggan berhubungan seks Pertanyaan saya, sudahkah Anda mencoba membicarakan atau mendiskusikan ini dulu? Diskusikanlah selalu dengan teknik diskusi atau teknik komunikasi asertif Apa itu teknik komunikasi asertif? Yang asertif itu adalah yang mean what you say, say what you mean Asertif itu artinya juga Anda mengatakan apa yang Anda rasakan, bukan yang Anda pikirkan Kenapa? Dengan mengatakan apa yang Anda rasakan, Anda jadinya perasaan itu kan valid Ya, kalau kita mengatakan apa yang kita pikirkan, kita jadi menghakimi Nah, bagaimana sih cara mengatakan apa yang kita rasakan Dengan asertif itu mengatakan yang kita rasakan selalu dimulai dengan kata-kata I feel Gitu ya, I feel happy, I feel stress, I feel annoyed, atau I feel great gitu ya Jadi, gimana cara memulainya? Misalnya dalam kasus ini, komunikasi asertif itu dengan mengatakan apa yang kamu rasakan Mengenai situasi yang terjadi pada diri kamu Sayang, gitu ya, nih komunikasi asertifnya Saya merasa sedih Misalnya ya, kamu memang merasakan sedih Jadi, gak boleh peres ya, si friends Jadi, katakan benar-benar apa yang kamu rasakan Saya merasa sedih ketika tidak bisa berkomunikasi dengan kamu Atau, saya merasa sedih ketika kamu sering sekali menolak saya Atau, saya merasa tidak menarik ketika ditolak sama kamu Ya, saya ingin misalnya Jadi, setelah mengatakan apa yang kamu rasakan gitu ya Cobalah katakan apa yang kamu inginkan Atau kamu harapkan situasi yang terbaik dari saat seperti ini Misalnya, saya senang deh Kalau misalnya bisa ngobrol-ngobrol sama kamu sebelum tidur Saya senang jika bisa berkomunikasi sama kamu gitu ya Saya senang kalau misalnya kita bisa ngobrol-ngobrol mesra sebelum tidur gitu ya Atau misalnya, sayang kenapa sih kamu menolak untuk diajak bercinta Jadi, gini sih, friends Kita tidak pernah boleh jadi peramal Atas apa yang dirasakan sama pasangan kita ya Kita bisa tanya sebenarnya apa sih yang kamu rasakan Apa sih yang bisa aku lakukan Menurut pemandangan Anda ya Mungkin Anda melihatnya kayaknya kerjanya biasa-biasa aja Tapi, apa yang dikerjakan manusia secara fisik Dengan apa yang dipikirkan Itu kan adalah dua hal yang berbeda Ya, kita kan nggak bisa tahu Kita nggak bisa melihat hanya menilai Wah, kayaknya kerjanya biasa-biasa aja Wah, itu namanya Anda nggak fair Ya, tingkat kejenuhan, kebosanan Atau beratnya beban hidup setiap orang Itu sangat-sangat berbeda Ya, misalnya ketika saya mengatasi kasus depresi aja Itu sudah menunjukkan ada perbedaan-perbedaan Dari apa yang dirasakan oleh setiap orang Orang bisa mengalami hal yang sama Misalnya, kehilangan orang yang dia cintai gitu ya Atau kelelahan di dalam pekerjaan Setiap definisi kelelahan Atau bahkan tidak mood dalam urusan seks gitu ya Kalau memang ini tidak ada masalah-masalah fisik lainnya Iya, tidak ada salahnya untuk didiskusikan Misalnya dia bilang gini Aku kecapean nih Nah, Anda tidak bisa gitu ya Hanya semata-mata mengatakan Kayaknya kamu biasa-biasa aja deh capeknya Coba tanyakan dulu sayang Apa sih yang membuat kamu jadi tidak bergairah lagi Untuk berhubung nasib dengan saya Apakah pekerjaan? Misalnya pekerjaan rumah gitu ya Kan ada banyak juga orang yang sering berasumsi Bahwa kalau saya bekerja Berarti kamu harus mengurus rumah Nah, sementara dalam urusan rumah tangga Kan yang tidak enak itu harus bagi dua Termasuk apa ya? Hal-hal yang tidak enak misalnya Ngurusin anak Apalagi masih kecil ya Urusan rumah tangga misalnya gitu ya Tidak ada asisten rumah tangga Atau selain asisten rumah tangga Ada hal-hal lain yang harus diurus berdua Tagihan gitu misalnya Bersih-bersih atau apapun itu pada saat weekend Atau hal-hal lain yang tidak Kita tidak bisa membayar orang lain Untuk membantu kita misalnya melakukan itu Nah, itu kan harus diurus oleh berdua gitu ya Tidak bisa berasumsi Itu kan kalau nyapu-nyapu itu Adalah pekerjaan perempuan Kayaknya laki-laki atau perempuan harus bisa survive deh ya Survive itu apa? Ya, bisa menjaga diri gitu ya Bisa minimal Bisa masak makanan yang buat dia makan gitu ya Bisa nyapu, ngepel Hal-hal seperti itu kan adalah standar ya Untuk orang bisa hidup, untuk bisa survive gitu Jadi hal-hal yang seperti ini Udah pernah didiskusikan apa belum? Kalau misalnya istri mengatakan Saya tuh kecapean yang sebenarnya Ngadepin begini, begini, begini Nah, apakah kita perlu menyewa Atau misalnya kita mencari gitu ya Atau menyewa misalnya Apa sih tenaga online tuh Yang bisa di order untuk membersihkan rumah gitu ya Atau kita bisa mencari orang gitu Asisten rumah tangga atau apapun itu Untuk membantu pekerjaan-pekerjaan Yang kita tidak sanggup lakukan Apakah kita memiliki biayanya? Nah, ketika hal-hal tersebut Atau misalnya, aduh anak-anak lagi nakal banget nih Gimana kalau kita counseling dulu ke psikolog anak gitu Untuk mencari solusinya Jadi, bertanyalah, jangan berasumsi Ya, apa yang Anda lihat belum tentu Itu benar-benar dirasakan oleh pasangan Anda Tanyakan apa yang dirasakan Tanyakan apa yang bisa Anda lakukan Untuk membantu dia Membangun moodnya Sehingga dia terkoneksi lagi secara seksual Jadi, Anda nggak bisa karena Anda punya keinginan Anda berharap bahwa pasangan Anda harus punya keinginan yang sama Dan Anda berasumsi bahwa pasangan Anda Kayaknya nggak capek deh Orang bisa lo nggak capek Orang bisa juga sebenarnya punya Sekian banyak asisten rumah tangga Butler sekalipun Tapi, dia nggak in the mood for sex Saya kasih tau bocoran ya, Zee Friends ya Jadi, kebanyakan Apalagi perempuan Ketika dia tidak terkoneksi secara seksual Meskipun dia tidak begitu kecapean ya Dia tidak bisa in the mood for sex Biasanya karena dia merasa Tidak diperlakukan secara spesial di ranjang Ya, dia tidak terkoneksi secara seksual Karena seringkali pasangannya itu Misalnya kayak mencium Menyayangi dia Hanya Carl lagi mau berhubungan seks Tapi, kalau misalnya di luar ranjang Dia nggak pernah disayang-sayang Jalan aja ke supermarket Nggak pernah digandeng gitu ya Atau nggak pernah ada pujian-pujian Yang membuat dia terkoneksi Secara romantis Nah, hal-hal seperti ini kan Tentu saja akan membuat dia tidak nyaman ya Jadi, buat mereka-mereka yang sering Ditolak sama pasangannya Coba diskusikan dulu Biasanya pasangan-pasangan ini Agak sulit untuk terkoneksi secara seksual Apalagi, kalau Anda suka mengatakan begini Ah, saya tuh bukan tipe cowok yang romantis Nah, giliran kayak gitu Bilangnya nggak romantis Tapi giliran hubungan seks ditolak Baru pada Wah, saya ini harusnya Harusnya diterima nih Kenapa nih dia nggak suka seks Ini kan harusnya begini Dia kan kerjaannya nggak begini-begitu Jangan berasumsi Oke, Z-Friends Ya, mulai dari saat ini Tanyakan, diskusikan Jangan berasumsi Cari jalan keluarnya sama-sama Untuk bisa in the mood for sex Bisa melihat Ada beberapa video saya Yang saya bercerita Mengenai apa aja sih Bagaimana caranya untuk terkoneksi Secara romantis dengan pasangan Itu ada banyak sekali di Z-Tips Lihat Z-Tipsnya sama-sama Supaya bisa terkoneksi dengan pasangan Sampai ketemu lagi Z-Friends Di episode-episode berikutnya Bye Bye